Oke, kita mau mereview ini led untuk Race atau Rocky. Banyak yang mengeluhkan mobil tersebut tidak terang, saya sendiri pemakai Race, jadi saya sudah tahu memang tidak terang sama sekali lampu originalnya kacau. Oke, inilah solusinya untuk Anda pemilik Race dan Rocky. Pemasangan juga sangat mudah, PNP 5 menit selesai dipasang di lampu bumper mobil Anda. Ini bawaan mobil adalah seperti ini, tinggal cabut soketnya, selesai Anda putar, simpan, kemudian Anda pasang. Nah, selesai tinggal colok lagi soketnya, kalau colok begini tidak nyala Anda tinggal balik. Selesai 5 menit, kemudian nanti kita pandu pengenai settingnya, Anda bisa WhatsApp 0898 269 3838. Oke, kita perkenalkan produk ini adalah mereknya Junki Wenas Juragan Lampu, tipenya adalah JL3. Yang original terdapat logo embossed Junki Wenas di lednya. Led ini sudah versi upgrade dari yang lama adalah warna biru, saya sudah tidak menjual warna biru karena banyak error. Kenapa bisa error? Karena delay antara led kanan dan kiri ngaco, tidak sama. Nah, ini kita perkenalkan dulu, ini adalah warna cahayanya. Kenapa tiga warna? Karena untuk segala cuaca. Ini putih, ini putih kuning, dan ini kuning. Kenapa? Untuk tiga warna, ya untuk segala cuaca putihnya Anda bisa pakai pada saat jalanan kering. Putih kuningnya habis hujan, aspal basah, kuningnya adalah pas hujan atau kabut. Ya, seperti itu. Kenapa sih kok kabut atau hujan kuning bagus? Karena spektrum panjang gelombang cahaya warna kuning bisa menembus partikel huap air di udara. Kalau warna putih, Anda ketemu hujan, ya mantul dia, silau ke Anda, balik. Jadi, kenapa Anda tidak kelihatan? Makanya perlu tiga warna. Jadi, Anda mau hujan, mau kabut, mau apa, Anda tinggal jalan, Anda tinggal nyalakan. Jadi, tidak perlu khawatir. Oke. LED ini 37W, tipenya adalah H16 untuk fog lamp Toyota Race. Apa keunggulan dari LED ini? LED ini adalah real watt dan dia tidak ngedrop. Bohlam ini adjustable, Anda bisa menaruh chip putih di bawah, chip kuning di bawah dengan diputar. Adjustable on the spot. Apa arti adjustable on the spot? Artinya Anda tidak perlu pakai kunci L atau obeng untuk membuka atau mengendorkan setelannya. Setelannya. Jadi, ini on the spot langsung Anda bisa setting tanpa perlu ada obeng atau kunci L. Kalau yang menggunakan obeng atau kunci L, Anda tahu dong bautnya segede, segede upil. Kecil maksudnya. Mudah slack. Mudah doll. Kalau jatuh ke kolong mobil, say goodbye. Ya, karena sulit. Nah, makanya LED ini sangat mudah untuk Anda orang awam bisa untuk pasang. 5 menit selesai. Tanpa perlu setting-setting, adjust-adjust yang macam-macam. Intinya adalah tinggal plug and play. LED ini juga tidak storing. Jadi, mobil Anda TSS aman. Ya, tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda. Ya, karena mobil-mobil zaman sekarang mungkin sudah ada sensor ini, sensor itu radar, tetek bengek yang bisa terganggu kalau LED-nya storing. Ya, banyak sekali orang memasang merek-merek di luaran, merek-merek terkenal pun sekalipun itu adalah storing. Ya, mengganggu elektronik kerja mobil Anda. Jadi, di dashboard mobil Anda muncul service kelistrikan, muncul error ya, engine check nyala. Itu banyak sekali. Saya baca di forum-forum, di grup-grup Facebook banyak sekali. Setelah ganti ini, di dashboard muncul ini, ya muncul itu. Karena mobil zaman sekarang sudah beda seperti mobil zaman dulu. Mobil zaman dulu tidak pakai sensor-sensor. Mobil zaman sekarang pakai sensor. Jadi, tidak boleh saling mengganggu. Kalau mengganggu ya, terganggu ya, dia nyala. Ya, error warning-nya. Seperti itu. Teknologi pendinginan, ada heatsink, ada kipas, dan teknologi penarikan panas. Dua buah double layer batang tembaga di tengah tanpa ada lubang sekat. Nah, jadi LED ini sangat aman, tidak masuk air. Tidak masuk air, tidak kotor, tidak debu, tidak masuk ke dalam rumah fog lamp. Karena kenapa? Bagian yang di sini adalah urusan yang di luar. Bagian di sini, ya urusan di dalam, tidak ada hubungan sama sekali. Ya, jadi aman. Sudah tanpa driver, dia driverless, sudah dirajut oleh nilon dan tahan tarik. Jadi, spesifikasi LED ini sangat tinggi, ya. Dan paling terang, kelas 3 warna. Nah, Anda tidak perlu takut masuk air atau masuk debu. Kenapa? Karena saya sudah bilang tadi, ini tidak ada hubungan udara sama sekali. LED ini, bagian yang di sini, kipas angin berputar, angin akan meniup, dia akan keluar dari celah heat sink. Tidak akan masuk ke dalam. Ya, karena tidak ada hubungan sama sekali. Sedangkan di luar, di online, banyak sekali masih LED yang menjual terdapat lubang. Jadi, sistem teknologi lama yang dijepit, di sininya ada lubang. Nah, lubang itu menyebabkan air bisa masuk. Debu bisa masuk. Karena kan kipas angin berputar, dia akan meniup. Dia ditiup ke dalam, debu akan masuk. Air akan masuk. Makanya kenapa banyak orang sudah mengganti LED. Di fog lampnya banyak yang mengembun masuk air, ya itu. Karena LED-nya tidak sesuai. LED ini bagus, baru mau kita jual. Kalau tidak bagus, saya tidak mau jual. Kenapa? Saya sudah bermain lampu 16 tahun. Saya membawa nama Junki Wenas Juragan Lampu. Kalau yang kenal saya, Anda tahu lah. Saya dari modifikasi.com, dari Kaskus. Dari Facebook juga, Anda harusnya sudah tahu. Saya pemain lampu sudah 16 tahun. Kalau bagus, kita mau jual. Kalau tidak bagus, saya tidak mau jual. Saya orangnya to the point, belak-belakang apa adanya. Seperti itu. Memang ada harga, ada kualitas. Jadi, kalau Anda mau bagus, harga murah. Kita juga tidak bisa. Anda mau makan steak yang enak, mau murah. Ya, tidak akan ada juga. Karena ada harga, ada kualitas. Jadi, penting. Nah, pemasangan harus vertikal. Nah, vertikal ini Anda bisa menaruh begini atau menaruh begini. Bagusnya bagaimana Anda setelah order bisa WhatsApp saya di 08982693838 untuk kita pandu pemasangannya, bagaimana cara settingnya yang maksimal. Jadi, Anda tidak perlu menyalakan headlamp saja. Apa lagi? Anda cukup menyalakan fog lamp, sudah oke. Karena kenapa? Saya pemakai rest, saya tahu. Ya, seperti itu. Oke, ya cukup reviewnya. Hati-hati di online banyak sekali yang mengatasnamakan Junki Wenas Juragan Lampu, padahal produknya bukan. Ya, numpang-numpang tenar banyak sekali. Yang original nih, Anda lihat. Terdapat logo emboss Junki Wenas di led-nya. Anda bisa order di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, ataupun Lazada. Anda silakan WhatsApp ke saya dulu, 08982693838. Nanti saya berikan link-nya. Anda bisa follow Instagram saya, Junki Wenas Juragan Lampu. Oke, terima kasih.